bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K guru jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik karena disini ada informasi menarik buat rekan-rekan semua jika ada surah-surah berisik, abaikan saja oke kita lanjut ke info yang pertama disini ada informasi atau himbawan terkait penerimaan ASN disini ada informasi dari Bapak Abdi Ridwan bahwa penerimaan ASN atau aparatur sipil negara itu gratis bila ada peserta P3K 2022 guru yang dimintai sejumlah uang karena ini kemarin sempat viral ya untuk makan, minum, petugas penilai kesesuaian nah ini ya ada yang dimintai uang untuk makan, minum, petugas penilai kesesuaian segera laporkan ke BKD, BKPP, atau BKPSDM setempat pastinya nah ketika melapor itu harus disertai kronologis dan bukti nah rekan-rekan ya petugas yang terlanjur menerima uang nah ini yang terlanjur menerima uang segera kembalikan nah ini ya diminta segera mengembalikan atau siap-siap dihook this dihook this nah ini rekan-rekan informasinya masih sangat baru ini 1 Desember 2022 jadi ini peringatan buat yang melakukan penilaian juga oke selanjutnya disini admin juga mendapatkan informasi terkait hasil penilaian dari tim penilai P3K 2022 kebetulan yang kami dapatkan disini data P3 ini ada atas nama Pahmi Priyono dia status P3 dan disini insya Allah ini adalah sekolah penempatan yaitu di SD Negeri Tanjung jika lolos dalam penilaian rekan-rekan ya nah kita tahu bahwa pengelolaan hasil penilaian observasi itu kan belum rekan-rekan belum diumumkan namun disini sudah ada sedikit bocoran disini ada juga untuk P2 nah disini ada P2 di data ini ini di SD Negeri Tengguling mungkin ini ya ini juga terpotong nah jadi rekan-rekan coba silahkan di cek and recek buat yang sudah dinilai mungkin saja hasil penilaiannya sudah ada nah jadi disini tinggal menunggu berapa nilai untuk Pahmi Priyono berapa nilai untuk Punti Aviva seperti itu rekan-rekan ya dan ingat ya ini tetap berlaku yang namanya perangkingan jadi tetap ada perangkingan di seleksi observasi selanjutnya nah disini admin juga mendapatkan informasi terkait tes P3K ini untuk yang tenaga kesehatan nah ini ya seleksi CATP 3K tenaga kesehatan 2022 segera dimulai nah untuk tanggalnya disini BKN jadwalkan seleksi CATP 3K tenaga kesehatan mulai 6 Desember jadi ini dimulainya pada tanggal 6 Desember atau rekan-rekan bisa melihat langsung di media sosial resmi daripada BKN ya untuk melihat selengkapnya nah selanjutnya admin juga ada informasi menarik buat rekan-rekan yang lainnya nah oke disini ada daftar pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi untuk yang P2 nah disini untuk yang P2 atau yang THK2 pastinya ini ada nama peserta terus ada nama sekolah nah dia keterangan dalam seleksi administrasi lulus nah semoga saja untuk seleksi observasinya juga lulus dan disini sudah ada nama-nama sekolah baik peserta yang di sekolah induk maupun non-induknya jadi ini adalah sekolah-sekolah penempatan buat peserta-peserta tersebut nah ini yang untuk P2 rekan-rekan ya nah ini kebetulan dari daerah Bojonegoro jadi ini sudah ada nama sekolah penempatannya dan sepertinya disini tidak ada yang P3 semuanya adalah P2 rekan-rekan ya jadi ini hal yang baik jika kita sudah bisa melihat hal-hal yang seperti ini tinggal kita melihat nantinya atau menunggu nilainya dari tim penilai semoga secepatnya dan selanjutnya disini ada juga informasi guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 akan bertemu ke Mempan RB ada 6 tuntutan nah disini katanya ada 6 tuntutan ini kebetulan informasinya 30 November rekan-rekan ya disini dikatakan guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 akan bertemu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB rencananya mereka akan diterima pada Kamis tanggal 1 Desember pagi Ketua Forum Guru Honora Negeri lulus passing grade Indonesia Ibu Heti Kustraninsi mengatakan ada banyak pertanyaan yang akan mereka ajukan kepada pejabat Kemenpan RB salah satunya tentang nasib guru lulus passing grade hasil P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi tahun ini nah jadi yang PG 2021 dan tidak mendapat formasi juga akan dipertanyakan terkait nasib mereka apakah posisi kami aman atau tidak dan masih terikat dengan Permienpan RB nomor 20 nah ini juga kita memang harus tahu rekan-rekan ya apakah Permienpan RB nomor 20 tahun 2022 ini tetap digunakan di tahun 2023 Heti menegaskan bahwa pihaknya menyampaikan 6 tuntutan FGHN LVSI kepada pemerintah yaitu kembalikan sisa formasi P3K tahun 2021 pada setiap daerah berikan payung hukum bagi P1 atau prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan agar dapat terakomodir baik guru negeri maupun swasta nah jadi disini diperjuangkan bukan cuma yang negeri tapi yang swasta juga melalui Kip Mempan RB tahun 2022 dan dituntaskan di tahun 2022 jadi ini permintaannya di poin ketiga untuk menyelesaikan masalah terkait pemerintah daerah yang menolak P1 dengan alasan anggaran kami menuntuk angkat P1 yang belum mendapat penempatan menjadi PNS wah ini luar biasa ya semoga ini sesuai dengan RUU yang insya Allah akan secepatnya disahkan menuntuk pengamankan mengamankan data P1 yang belum mendapatkan penempatan dan memetakan P1 yang sudah di PHK agar dapat bekerja kembali nah ini ada juga P1 yang di PHK bagi P1 yang tidak masuk pendataan non-ISN baik negeri maupun swasta mohon didata dan dimasukkan ke dalam data non-ISN sebagai bentuk menyelamat P1 ke depannya poin ke enam atau poin yang terakhir pemerintah pusat mengambil alih untuk menempatkan ASN P3K guru berdasarkan kebutuhan guru secara nasional berdasarkan data kebutuhan guru di pemerintah pusat nah di video sebelumnya admin juga sudah meng-share kepada rekan-rekan semua melalui channel ini dimana kalau misalnya pembunuhan kebutuhan atau usulan formasi dari daerah tidak maksimal atau tidak 100% maka itu akan diambil alih oleh pusat nah itu ada kebijakan yang disampaikan oleh mas menteri bisa dicek di video sebelumnya rekan-rekan ya jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua lebih dan kurangnya admin mohon maaf pantau terus channel ini admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua terkhusus buat P2 dan P3 jika memang ada pungli segera laporkan mungkin cukup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati